Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timur Leste pada babak penyisihan grup AC Games 2022 dengan skor 4-1 selasa 10 Mei 2022 malam. Di awal babak pertama, tepatnya menit keempat, Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis penalti Mozzillo Barreto Dalima. Kejadian itu bermula dari Mark Klok yang melakukan kesalahan sehingga membuat Timnas Indonesia dihukum penalti oleh wasit. Kesalahan fatal yang dilakukan Mark Klok tersebut berbuat hartu kuning dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Berawal dari kontrol bola yang kurang sempurna dari Klok, bola lepas ke kotak penalti yang dikejar pemain Timur Leste. Namun, Hernando berhasil membayar kesalahan yang dilakukan oleh Mark Klok dengan super safenya di menit-menit awal. Sontak, save penalti dari Hernando berhasil membuat Shintayong tak percaya. Pelatih Korea Selatan itu tertangkap kamera terbengong dengan aksi anak asuhnya itu. Terlebih lagi, Hernando di pertandingan pertama tak mendapatkan kesempatan bermain karena Shintayong lebih percaya pada Adi Satrio. Hernando berhasil membuktikan kelasnya sebagai penjaga gawang tangguh karena beberapa kali juga melakukan save. Indonesia sukses membuka keunggulan pada menit ke-16 setelah Egi Maulana Fitri memanfaatkan umpan dari Sundulan Rizky Rido. Di babak kedua, skuad Garuda Muda mencetak 3 gol tambahan lewat beres Jutan Suleiman dan Fahrudin. Satu gol Timur Leste dicetak oleh Mozzino melalui skema serangan balik. Dengan hasil ini, Indonesia menjaga asa untuk lolos ke babak semifinal SEA Games 2022. Sementara Timur Leste sudah memainkan tiga laga tanpa satu pun poin dan harus angkat koper dan dipastikan gugur di babak penyesihan. Pasukan Garuda Muda gagal mengembangkan permainan pada awal babak pertama karena pressing ketat yang dilakukan oleh pemain Timur Leste. Tekanan malah dilakukan Timur Leste terlebih dahulu sebelum akhirnya negara pecahan Indonesia itu kehabisan stamina. Selain melakukan save, Hernando juga melakukan hal yang membuat Shintayong semakin bangga kepadanya. Hal tersebut terjadi ketika Hernando mencoba melakukan long ball guna memberi umpan kepada para penyerang Timnas. Benar saja, umpan Hernando berhasil sampai kepada pemain Timnas Indonesia lainnya yang berada di dekat gawang. Namun, sayang penyelesaian dari Egi tak mampu membuat dirinya kembali mencetak gol setelah pendangannya berhasil diblok oleh penjaga gawang. Dan bola ribung juga gagal dimanfaatkan oleh pemain Timnas Indonesia lainnya. Namun, kita patut memberi apresiasi atas umpan yang dilakukan Hernando yang mencoba mengangkat mentalitas tim. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi dari Hernando pada pertandingan melawan Timur Leste?